Kehidupan, hikmah dari surat Yunus ayat 87 dan 88. Ini pagi-pagi gini, biar seger dulu kali ya, saya main tebak-tebakan dulu deh. Boleh kepada rekan-rekan semuanya untuk menebak. Ini ada parkiran dengan ada nomor. Mungkin bisa di-chat kali ya. Di nomor berapakah mobil ini parkir? Ada yang bisa menebak? Ada yang mengatakan 87. Ada lagi? Sudah? Tidak ada ya? Ya, betul. Ini di angka 87. Jadi, ini kalau tempat parkirnya di talik, jadi yang paling kanan itu 86. Dan kita lihat angkanya itu 16, 668, 88, 98. Padahal ini 86, 87, 88, 89, 90, 91. Oke, kita masuk lagi ke bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini adalah doa yang Allah angkat di dalam Quran berkaitan kepada doanya Nabi Yunus. Dan menariknya diawli dengan julukan atau sebutan zunun. Jadi, zunun ini adalah salah satu sebutan yang pemberiannya itu langsung oleh Allah kepada Nabi Yunus. Dan doa ayat ini akan menjadi bahasan hari ini. Zunun ini ada beberapa pengertian yang saya tangkap. Zun ini bisa dikatakan sebagai pemilik. Ataupun pengendali, ataupun Ustadz Noman mengatakan the one, that one. Jadi, nun yang itu. Nun ini pun ikan taus. Tapi pun di surat Al-Kalam. Ayat 1, Al-Kalam, Wamayas turun. Jadi, demi apa yang mereka tulis dalam pena ini, nun ini digambarkan, penjelasannya itu saya lihat itu bagaikan tempat tinta pena. Jadi, tempat tinta yang gelap. Jadi, zunun ini bisa bermakna ikan nun, ikan paus. Pengendali ikan, ataupun pemilik ikan, ataupun pengendali kegelapan. Nun ini bermakna gelap. Jadi, zunun ini julukan yang Allah berikan kepada Nabi Yunus. Yang mana zunun ini saya tangkap maknanya itu adalah yang mampu mengendalikan situasi gelap. Yang mengendalikan kegelapan. Artinya, zunun ini menjadi sebuah slogan, saya anggap. Semua yang dalam mentada burukisah ini, yang ingin mampu mengendalikan, atau mampu bersahabat dengan kegelapan dalam hidup kita masing-masing. Jadi, diawali dengan panggilan Allah terhadap Nabi Yunus. Zunun. Zunun ini juga maknanya ketika bermakna ikan, bukan maksud untuk seperti mengolok-olok Nabi Yunus. Oh, itu nabi yang dimakan ikan. Oh, itu nabi yang akan paus ya. Maknanya bukan kesana, karena memang penjelasan yang kita miliki terhadap umatnya Nabi Yunus itu kita tahu banyak, tapi yang paling berkesan dan sering diangkat adalah kisah ikan ini. Dan memang kenapa kisah ikan ini yang diangkat oleh Allah dalam Quran? Karena ini seperti momen titik balik yang sangat luar biasa, sangat memberikan pembelajaran bagi umat setelahnya. Jadi, Zunun ini bukan bermakna mengejek gitu ya, tapi justru ini hendak memuliakan Nabi Yunus. Karena kisah ini sangat luar biasa. Padahal posisi Nabi Yunus ini, saya lanjut kepada ayat selanjutnya. Idhaba Mughal Diba. Ketika dia pergi dalam keadaan Mughal Diba, dalam keadaan marah. Ustaz Toman mengangkat tentang Mughal Diba ini bukan sekedar Mughal Diba, Mughal Diba ini bermakna dua arah. Jadi yang marah itu bukan hanya Nabi Yunus, tapi umatnya juga sebenarnya dibikin kecewa. Nabi Yunus diminta berdakwah kepada bangsa Ninawe. Bangsa ini tuh berada di Irak. Di ibu kotanya itu Mosul. Jadi Ninawa ini sekarang menjadi nama provinsi, provinsi Ninawa di daerah Irak Utara. Jadi kalau di peta ini yang saya lingkaran di atas. Di daerah Mosul. Makam Nabi Yunus pun di daerah Mosul. Waktu kemarin ada kasus ISIS tuh, ini makam ini termasuk makam yang dihancurkan. Sama ISIS ada fotonya tuh. Tom of Jonah, Prophet. Nah itu dihancurkan. Nabi Yunus berdakwah kepada bangsa Ninawa ini, yang mana saya dapatkan itu selama 33 tahun berdakwah, hanya dua orang yang terajak, luar biasa. Rasul Muhammad berdakwah 23 tahun, sampai kepada Futu Mekah. Nabi Yunus 33 tahun, cuma dua yang ikut. Bahkan satu tahun di awal penampian Nabi Muhammad saja, lebih dari dua gitu. Jadi luar biasa bisa dibilang bebel ya. Bebel sekali bangsa Ninawa ini. Termasuk bangsa yang, apa ya, ya tadi bebel keras kepala dan tidak mau ikutan gitu. Dan saya juga mengangkat di surat Al-Israel, dan kondisinya itu ketika orang-orang disampaikan kebenaran ayat Allah itu, ketika disampaikan berulang-ulang, bukannya mendekat, tapi mereka itu banyak yang tambah lari gitu. Jadi ini situasi yang sangat apa ya, sangat sulit sebenarnya bagi seorang pendakwah. Nabi Yunus posisinya itu menyampaikan ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang gak mau dengar gitu. Tapi di sisi lain Nabi Yunus diminta gitu, dan bertanggung jawab untuk menyampaikan dengan penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang. Saya membayangkan di posisi itu, kita misalnya ada konflik sama orang gitu ya. Kita ngomong baik-baik, dia lawan, dia ngomong kasar, dia menghina kita. Kayaknya buat ketemu aja, kita udah males gitu. Ketemu di, misalnya kalau nanti dia datang ke masjid, saya juga jadi males, ah saya gak mau. Di masjid itu saya cari masjid yang lain. Dia ke restoran, saya gak mau nyamperin dia gitu. Ini posisi yang sangat sulit, mau berdamai, mau berkalimat kasih sayang, jangankan berkalimat kasih sayang, ketemu aja gak mau gitu. Tapi Nabi Yunus terus istikomah, berdakwah dengan lemah-lembut. Sampai akhirnya, ya tadi sudah diangkat juga gitu, kisahnya di awal, bahwa Nabi Yunus apa ya, snap lah gitu. I'm done. Kalau memang kalian ingin diazab, ya sudah lah gitu. Biarkan lah, kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan kalimat itu cukup, apa ya, membuat aku mungkin ya. Umatnya Nabi Yunus, sehingga kira Nabi Yunus tergidaan keadaan kesel. Gitu. I'm done. Dan umatnya pun ditinggal dalam keadaan kecewa. Saya melingkarkan daerah Yerusalem, karena memang ada pun yang mengatakan Nabi Yunus lahir di Palestina. Jadi Nabi Yunus ini tahun ke-21 ya. Setelah Ilyas Ilyasa, Nabi Yunus, Zakaria Yahya Isa bin Muhammad. Jadi ada yang mengatakan lahir di Yerusalem, ada yang mengatakan berdawahnya di Yerusalem, kemudian berkomosul, tapi ada pun yang sebaliknya, tapi yang pasti Nabi Zakaria itu wafat di Mosul. Jadi memang saya lihat, ada beberapa versi di dalam timeline da'wahnya. Dan memang di sini yang paling berkesan itu adalah momen zunun tadi. Nah ketika Nabi Yunus pergi, ini luar biasa ayat ini diangkat, ala takdiro alaih. Jadi Nabi Yunus itu di posisi yang tidak menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkan. Kalau misalnya takdiro di sini, sama sebenarnya maknanya dengan Allah ala kuli sya'in qadir. Allah itu yang maha segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalau Ustadz Noman mengangkat tentang rough translation, kalau kita lihat kalimat translasinya secara kasar itu, seperti saya kenakan, Nabi Yunus itu merasa bahwa Allah itu tidak punya kuasa atas dirinya. Di dalam momen ini. Dan ini membuat beberapa saat, cukup shock dan bingung. Kalau misalnya seorang Nabi berkata seperti ini. Kalau dilihat dari rough translation-nya, tapi disitu terdijelaskan bahwa Qadir dan Qudro ini berbeda. Qadir ini maknanya adalah bahwa Nabi Yunus itu bukan tidak merasa Allah tidak punya kuasa, tapi Nabi Yunus tidak merasa posisinya itu salah. Karena posisinya yang bermasalah itu umatnya. Umatnya yang bebel. Jadi Nabi Yunus pergi itu ya itu bukan kesalahan. Jadi kalau gambaran itu Nabi Yunus pergi ke kapal dan dia ini bukan sesuatu yang salah. Dan saya pikir hal ini di bawah kehidupan sehari-hari itu sangat wajar banget. Sangat manusiawi banget. Ketika ada kesalahan sama teman saya, makanan kerja saya. Kemudian misalnya saya tidak bales WA-nya misalnya. Atau saya menjauh dulu. Itu saya berpikirnya pasti perbuatan saya itu benar. Demi kesehatan saya pribadi, demi healing-nya saya misalnya. Saya tidak merasa saya salah. Mungkin bahkan saya berpikir ya jeda dulu lah. Atau misalnya suami istri bertengkar gitu ya. Suami ada ribut sama istri, kemudian dia kesel sama istri, kemudian dia pergi sejenak gitu. Mungkin dia mikirnya, ah saya pengen mencari udara segar. Nah posisinya itu mirip seperti itu. Jadi Nabi Yunus itu merasa apa yang dia lakukan itu tidak masalah banget gitu. Ya tapi ternyata luar biasanya ketika naik kapal, yang kapalnya itu tidak ada masalah, wadahnya begitu cerah, ketika masuk ke malam hari, badai besar itu terjadi. Jadi kalau mau dibayangin, Nabi Yunus masuk kepada situasi yang sangat shock gitu. Kapal itu terombang-ambing di tengah laut, padai, gelap. Laut itu kalau malam kan gelap banget ya. Gelap. Dan mulai oleng gitu. Kapal itu mulai tenggelam. Sampai akhirnya Nakoda mengajak untuk membuang barang-barang yang ada di kapal. Sampai kira-kira ternyata ketika barang itu sudah dibuang, kapal itu masih tetap ingin tenggelam. Akhirnya dibuat undian untuk membuang orang. Nabi Yunus keluar namanya dari undian yang pertama. Pada saat itu orang-orang tahu bahwa Nabi Yunus itu adalah seorang yang baik lah gitu. Yang saya tangkap teritanya. Akhirnya dilakukan undian yang kedua. Jadi mereka tidak rela kalau yang dibuang Nabi Yunus. Dilakukan undian yang kedua, ternyata masih namanya Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus adalah seseorang yang berintegritas gitu. Ketika namanya keluar, diambil pusing, tidak lama-lama langsung loncat, langsung terjun ke laut. Jadi kalau saya mau membayangkan perasaan Nabi Yunus pada saat itu udah gelap gitu ya, situasinya badai, kemudian tenggelam masuk ke lautan. Jadi kalau kita lihat, siapa yang mau mendengar kita di situasi seperti itu gitu ya? Mau minta tolongnya kemana? Kalau bahasa Mamisianya, apisnya lagi gitu. Udah tenggelam, ditelan ikan. Ikan yang kemudian dikatakan ikan nuni ini. Dan ini pun ada beberapa perjelasan. Ada yang mengatakan ikannya satu. Ada pun yang mengatakan Nabi Yunus itu dimakan ikan, kemudian ikannya itu dimakan oleh ikan lagi. Jadi masuk ke dalam gelapan gulita yang berlapis-lapis. Ini situasi yang horrible, mengerikan. Jadi saya pikir dengan situasi itu saja sudah membuat seseorang itu akan putus asa yang luar biasa. Akan depresi, akan trauma. Ini pengalaman yang sangat traumatik. Tapi luar biasanya Nabi Yunus di tengah-tengah seperti itu tetap tenang ya. Ini saya mengangkat surat Asyur ayat 33.1 dan memang ada beberapa musibah itu yang terjadi itu oleh perbuatan tangan kita sendiri. memang bisa dikatakan masuknya Nabi Yunus ke dalam perutnya ikan itu atas rentetan yang terjadi sebelumnya. Bagi maka sahabat, ayat ikum itu. Ada keputusan-keputusan yang diambil yang membuat akhirnya Nabi Yunus masuk kepada situasi seperti itu. Dan ini sebenarnya pun hal yang manusiawi dan kita alami juga. ada beberapa kesalahan. Contoh misalnya kisahnya Nabi Yunusuf. Nabi Yunusuf itu masuk ke dalam sumur tanpa ada tag record sebelumnya. Memang masuk saja ke dalam sumur. Tapi ada juga kita misalnya melakukan suatu perbuatan yang ternyata dampaknya itu bisa berarti terfakal. Contoh misalnya banjir. Banjir itu bukan terjadi dengan sendiri tapi karena ada sampah setarangan, karena ada rencana pembangunan yang tidak proporsional antara persapan air hujan dan area terbuka hijau dengan bangunan. Ataupun misalnya kita jadi sakit gula kena diabetes karena kita makan minuman manis-manis yang bertahun-tahun. Ada sesuatu itu terjadi karena sendirinya. Ada pun sesuatu itu karena perbuatan kita. Yang mana ini keduanya pun atas takdir Allah. Dan di situasi ini yang paling penting itu adalah menempatkan positioning ya. Jadi Nabi Yunus betul-betul menempatkan positioning bahwa wah ternyata jadi begini kejadiannya gitu. Yang awalnya gak kepikiran apa-apa gitu. Oke saya gak salah tiba-tiba aku jadi masuk ke dalam ikan ya. Dan Nabi Yunus menempatkan posisi bahwa ya di ayat Asyurah 31 ini bahwa kita tidak akan bisa melepaskan diri dari apapun di muka bumi ini ya kecuali yang bisa menolong itu hanyalah Allah. Dan itu terucapkan di doanya Nabi Yunus. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, zulumat. Menarik sekali penjabaran ayatnya adalah zulumat dalam keadaan yang sangat gelap. Bukan maka dia berdoa di dalam perut ikan. Existingnya itu kan dia di dalam perut ikan. Tapi Allah tidak mengangkat perut ikannya tapi zulumatnya. Sifatnya. Sifat di dalam perut ikan itu apa? Gelap. Jadi gelap ini adalah sesuatu yang sifatnya itu general. Ini adalah sebuah rasa. Ini adalah sebuah situasi yang bisa terjadi walaupun tidak di dalam perut ikan. Contohnya misalnya kita punya hutang kemudian udah waktunya mepet harus bayar tapi kita gak punya uang. Itu kan gelap. Nah itu adalah kondisi zulumat. Atau misalnya situasi yang lain. Pengen misalnya mahasiswa gitu ya. Kayak apa anak SMA kelas 3 dia pengen kuliah misalnya. Kemudian diambil SBMTN ternyata dia gak keterima di kampus yang dia inginkan. Nah itu adalah keadaan zulumat. Pengkaran suami istri yang sangat hebat itu adalah situasi zulumat. Ataupun contoh-contoh lain. Jadi disini Allah mengangkat tentang suatu asa. Bukan perut ikannya tapi tilnya. Bahwa Nabi Yunus itu berdoa ketika dirinya itu betul-betul gelap gulita dan dan baru menyadari kesalahan. Dan baru tersadar bahwa ini ada perbuatan yang saya salah. Saya berdoa kepada Allah di dalam kondisi seperti itu. Berdoaannya adalah La ilaha ila'anta Subhanaka Ketika menyadari situasi gelap luar biasanya Nabi Yunus itu tetap mempertahankan ketauhidannya karena jelas pasti seorang Nabi seorang yang bertauhid jadi ini pun menjadi karakteristik yang luar biasa dari seorang Nabi Yunus bahkan di dalam posisi yang sangat sulit hal yang pertama kepikiran pertama kali itu adalah syahadatnya dan diksi yang digunakan itu bukan La ilaha ilallah tidak ada Tuhan selain Allah tapi Nabi Yunus itu menggunakan kalimat kalimat ganti langsung gitu ya engkau La ilaha ilaha'anta jadi Nabi Yunus itu berdoa itu direct langsung ke Allah ini adalah posisi yang sulit karena biasanya kalau kita berdosa kita menyadari berbuat salah kita pasti malu untuk ngomong langsung kita pengennya itu dan kita mungkin perlu waktu tapi Nabi Yunus enggak jadi Nabi Yunus dengan gagahnya langsung menghadap Allah bahwa tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah tidak ada Tuhan selain engkau kalimat langsung dan kemudian memujinya masuk engkau subhanaka ketika di posisi down zero posisi nol posisi jatoh Nabi Yunus memposisikan kondisi jadi proses normalisasi Nabi Yunus di dalam kondisi gelap itu adalah menempatkan dirinya sebagai seorang hamba dan Allah sebagai master beri new cahadat cahadat jadi Nabi Yunus itu bersujud di tempat yang enggak pernah orang bersujud di dalam perutikan ada yang mengatakan Nabi Yunus di dalam perutikan ini selama sehari semalam ada ada juga mengatakan tiga hari ada yang mengatakan tujuh hari dan memang Allah memerintahkan ikan tersebut untuk tidak mematahkan pulang Nabi Yunus tidak pula menghancurkan dagingnya jadi memang disimpan saja tapi Nabi Yunus enggak tahu jadi di situasi yang pengap perdesal La ilaha ila anta Nabi Yunus menguji Allah Nabi Yunus merendahkan diri serendah-rendahnya Nabi Yunus bergabung dengan kegelapan dan satu-satunya cahaya satu-satunya yang tinggi satu-satunya yang mulia itu bukan saya tapi Allah ini kuntumina zolimina sungguh aku termasuk orang-orang yang zolim saya mengangkat dua doa juga di ayat kuran yang lain yaitu doanya Nabi Adam dan doanya Nabi Ibrahim ini agak mirip-mirip menarik juga jadi melihat karakteristik seorang Nabi ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu kan sebenarnya kejadian yang berdampak kejadian sebelumnya dan akar permasalahannya kita lihat sebenarnya karena umatnya itu apabila umatnya itu nggak berpengar Nabi Yunus mungkin masih di sana atau bahkan memang masih di sana sehingga kira umatnya Nabi Yunus itu seharusnya menjadi pihak yang paling gampang di sana ya Allah saya ada di dalam perut ikan itu karena mereka karena mereka mereka itu menghinamu ya Allah mereka itu menghina ajaran ajaran engkau ya Allah mereka memojokanku mereka mengucilkanku ini kesalahan mereka ya Allah itu posisi yang sangat mudah untuk mencari istilah kami hitam mencari pihak yang disalahkan tapi nggak Nabi Yunus itu malah menempatkan saya yang salah padahal di tengah kota Mosul itu di tengah bangsa yang didakwahi oleh Nabi Yunus Nabi Yunus itu satu-satunya yang paling benar di antara mereka sebuah tapi nggak aku adalah orang yang zolim Nabi Yunus memasukkan dirinya itu termasuk orang yang zolim walaupun dia adalah satu-satunya orang yang benar di antara orang yang lain dan ini pun sama dengan doanya Nabi Adam jika Tuhan kami semuanya kami telah menganiaya diri sendiri sebab saya itu zolim ketika diturunkan oleh Allah dari surganya dan bersama Hawa ya sama halnya juga dengan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu hendak mau dibakar Nabi Ibrahim itu posisinya itu betul-betul terhinakan sekali digambarkan Nabi Ibrahim itu kondisi telanjang diarah menuju tempat pembakaran dan semua orang itu memakai baju-baju yang indah memakai kain-kain yang indah makanya digambarkan di akhirat Nabi Ibrahim itu menggunakan pakaian yang lebih indah karena dulu pernah dihinakan sedangkan orang lain itu berpakaian indah sekarang Nabi Ibrahim yang berpakaian Nabi Ibrahim itu dihinakan dihumilasi dan tempatnya itu bukan di kota orang Nabi Muhammad itu kan dihinakan di kota Taif ini kan kota sebelah Nabi Ibrahim itu di kotanya sendiri di tempatnya kecil main orang tuanya pun ada di situ dan mau dibakar itu kan depresi banget luar biasa Allah menyelamatkan dan setelah diselamatkan bukannya diselamatkan ke rumah sakit sama warga wah kamu hebat sekali tidak terbakar eh malah wah kamu alisir kamu aneh malah semakin dihinakan dan diusir dari kota tapi kalimat pertama yang keluar dari Nabi Ibrahim ketika keluar dari kota doanya itu yalah yang amat aku inginkan aku diampuni kesalahannya dari kiamat ini Nabi Ibrahim itu memosikir sebagai dirinya yang salah semoga Allah mengampuni kesalahanku ini luar biasa sih mindset yang saya pikir jadi pelajaran luar biasa apa gini bahwa ketika ada konflik kita fokusnya sama diri kita dulu gitu suami istri berkonflik gitu itu tuh akan menjadi konflik yang panjang apabila melaksin-melaksin itu saling menyalahkan kamu sih kamu sih itu tuh rasa real banget belum tentu masalahnya beres tapi emosi itu akan terus lemparan dan saling menyalahkan ini bahkan mulai dari pertemanan personal kita dengan rekan kerja kita di rumah tangga kita bermasyarakat di panggung politik pun yang paling sering diperkontongkan saling menyalahkan jadi siapa yang salah sedangkan Nabi Yunus memberikan contoh bersama Nabi Adam Nabi Ibrahim adalah ketika kita punya apa posisi yang pertama perlu dievaluasi itu diri sendiri jadi kebetulan istri saya kan psikolog saya ngobrol juga sama istri saya saya nanya saya mikirnya gini kan kita itu harus self-worth harus self-love jadi mencintai diri sendiri dan tidak menyalahkan diri sendiri nah perbuatan yang dilakukan para Nabi ini kok apa ya mereka nyalahin dirinya sendiri sih pokoknya self-destruction saya penasaran saya dapat insight sebenarnya situasinya tergantung kita itu berhadapannya dengan siapa dalam kasus ini kan berhadapannya dengan Allah Rabbal Izzati ketika di dalam posisi hamba dan Tuhan yang paling pertama itu adalah yang mengakui mengakui dulu acceptance dulu ketika memang ada kesalahan jadi bukan lagi sesrak sebenarnya tapi Allah itu yang mau tahu segala isi hati tinggal kira kita tidak bisa bohong sama Allah dan kita jujur saja dulu kalau memang ada kesalahan makanya di dalam lima tahap grieving away ketika kita punya trauma yang pertama itu acceptance acceptance apa-apa nah yang tahap pertama disini adalah acceptance ketika kita punya salah sekecil apapun akui dulu dan susah banget sebenarnya mengaku kesalahan apabila yang dominannya itu adalah orang lain disini adalah contoh yang digambarkan oleh peranggap konflik itu terjadi pasti dua arah gak mungkin konflik itu satu arah artinya pas dua belak itu punya kontribusi dalam membangun konflik hal mana yang gede nah jadi kita punya porsi disitu dan hanya Allah yang mengetahui posisi kita ya mengakui aja dulu dan minta ampun kepada Allah dan mengakui kesalahan dan meninggikan Allah jadi ini karakter yang diangkat oleh Nadi di surat Saffat ayat 142 144 ini jadi ayat yang luar biasa juga di penjelasan yang lainnya ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelan disini pun sudah dijelaskan di dalam Quran bahwa memang pilihan Nabi Yunus pergi dari umatnya itu adalah kondisi tercelan karena memang benar seorang Nabi itu nanti harus sabar nanti harus bertahan tapi kenapa Nabi Yunus pergi ya Nabi Yunus itu manusia Nabi Yunus bukan malaikat Nabi Yunus manusia juga punya rasa dan itu sangat manusiawi terus kenapa Nabi Yunus ujiannya masuk ikan ya itulah ujiannya Nabi ujian kita kayaknya gak akan nyampe seberat itu tapi kurang lebih rasanya mirip-mirip gelapnya sama depresinya mungkin mirip dan Allah mengingatkan bahwa sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang musabihin miscaya akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit wah saya merinding banget artinya ini menjadi suatu skatmen yang luar biasa karena Nabi Yunus itu di dalam perut ikan itu tidak meminta untuk ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini ya Allah tolong bawa ikan ini ke tempat yang aman ya Allah jangan sampai saya diproses oleh enzim-enzim ikan enggak yang Nabi Yunus doa itu adalah la ilah-ila antasubahanaka memposisikan dia sebagai hamba dan Allah sebagai robul izah malik sebagai yang tinggi makanya disini bukan mustaghfirin gitu yang banyak beristighfar gitu tapi musabihin musabihinnya itu bukan bukan muzakirin zikir mengingat Allah tapi musabihinnya itu adalah misbah kan ada tuh tafsir al-misbah karangan kure siap al-misbah disini misbah sifat Allah yang menjadi cahaya menjadi pelita jadi yang termasuk orang-orang yang melihat Allah itu adalah solusi di situasi yang gelap cahaya itu hanya datang dari Allah ini luar biasa ketika kita masuk dalam situasi gelap pasti keputusan teknisnya dulu apa yang diberkan mata dan Nabi Yunus memberikan contoh situasi kegelap apapun bahwa Allah itu zulumat ilah nur membawa dari zulumat kepada nur kepada cahaya itu hanya pasti akan datang dari Allah gak mungkin dari yang lain gak mungkin dari tetangga gak mungkin dari kasarannya gitu gak mungkin dari saudara kamu dari bapak kamu dari istri kamu dari suami kamu bukan datang itu dari Allah yang akan memberikan cahaya pelita dalam kondisi gelap itu dan itu yang hadir di dalam diri Nabi Yunus dan itu membuatnya tidak ada dalam perut ikan sampai hari berbangkit ketika perut ikan itu adalah zun sesuatu yang non sesuatu yang gelap sesuatu yang zulumat saya jadi ngebayang kalau diri saya tidak mengingat Allah di dalam kondisi gelap saya akan masih di dalam kegelapan sampai hari berbangkit ini ngeri banget sih pengalaman traumatik pengalaman yang membuat kita resah secara takdir itu tidak bisa dihindari apabila sudah terjadi biasanya itu pengalaman traumatik itu sesuatu yang apa sih mengerikan di masa lalu dan itu sulit hilang perasaannya nah ini pun mirip-mirip kayak gini kalau saya tanda buri jadi perasaan trauma itu akan senantiasa ada sampai hari berbangkit kalau kamu tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah gitu melihat Allah sebagai cahaya jadi ini luar biasa sekali sehingga akhirnya di ayat 87 ayat 88 Allah mengabulkan doa dan diselamatkan dari sadness dari kedukaan ini unik juga yang diselamatkan itu bukan keluar dari protikan tapi yang diselamatkan itu sadnessnya jadi rasa sedihnya ternyata yang diselamatkan kenapa begitu jadi setelah dilihat lagi kalau diselamat asafat ini kan apa sih yang membuat dia keluar dari perut ikan ini dia mengingat Allah Nabi Yunus itu mengingat Allah mengingat Allah ini yang membuat dia keluar dari perut ikan karena doanya Nabi Yunus kan doa ini yang membuat Nabi Yunus mengingat Allah itu yang membuat Nabi Yunus keluar dari perut ikan mengingat Allahnya lantas maka kami kabulkan dan selamatkannya dari kedukaan itu bagaimana maksudnya dijelaskan oleh Ustaz Toman Nabi Yunus itu kan berdoanya begini ya apa sih meninggikan Allah merentahkan dirinya bukan minta dikeluarin ini tuh sebenarnya posisi yang apa ya bisa dibilang itu sangat menyedihkan ketika seorang hamba itu posisi jauh dari Rob Nabi Yunus itu merasa lagi jauh sama Rob karena melakukan dosa karena melakukan masyiat karena ada situasi traumatik itu membuat dia itu jauh dari Allah makanya yang pengen dibahulukan itu bagaimana saya bisa punya hubungan lagi yang dekat sama Allah nah perasaan bersalah ini kemudian Allah Allah selamatkan Allah Allah beresin dulu karena ketika rasa duka itu hilang kan kita jadi kayak saya jadi bisa doa lagi sama Allah jadi bisa enak nah hubungan itu yang dikembalikan hubungan nyaman dan enak berkomunikasi sama Allah yang mana ketika lagi muncul dosa akan ada rasa sedih yang sangat luar biasa dan kita malu sama Allah dan kita gak enak sama Allah dan ini mirip seperti doanya Nabi Adam ketika Nabi Adam turun dari surga kalimat terakhirnya itu adalah apabila mengikuti kunjungi dari Allah misalnya tidak akan ada khawatir dan tidak akan berpulang merasa bersedih hati nanti nyambung juga di surat Atta Gabun ayat 11 gitu jadi kolbah Allah akan menuntunkan hati karena perasaan sedih itu adanya di hati nah ada masalah hatinya dulu yang akan dituntun buat saya ini luar biasa sih kenapa saya baru banget ngerasa yang kemarin jadi saya tuh ada janjian sama orang kita tuh berangkat saya tuh ada urusan dan kita janjian pagi-pagi yang mana sebenarnya saya udah ada agenda saya udah ada agenda di pagi-hagi tapi karena dia mau ketemuan saya kira menunda agenda saya dan saya budgetin waktu itu tuh rencananya jam 8 pagi tapi ternyata akhirnya berubah jadi jam 9 ternyata saya nyampe jam 9 orangnya itu telat baru datang baru akhirnya ketemu 10 orang saya kurang lebih menunggu 4-5 menit selama menunggu saya kesal banget sebenarnya dan saya bilang sama orang saya tuh kesal loh karena saya tuh udah punya agenda saya budget untuk khusus tapi disitu saya berdoa juga ya Allah saya dengan urusan saya sama dia juga lakar berarti ngobrolnya kalau saya kesal nanti saya gak objektif jadi saya berdoa ya Allah tolong perasaan ini bagaimana bisa hilang dan saya mohon ampun atas perasaan ini bisa muncul dan ajaibnya 30 menit ngobrol perasaan itu hilang terus dia nanya gimana perasaan kesalnya masih ada gak udah gak ada oh karena udah ketemu ya karena ngobrolnya enak enggak sih gak ngerti gimana perasanya hilang aja jadi emang unik sih kita tuh punya perasaan yang bisa muncul bisa hilang dan kadang-kadang gak ngerti itu timbulnya bagaimana mirip kayak perasaan cinta wah jadi ketika perasaan cinta itu muncul kadang-kadang gak tau mulainya dari mana tau-tau kesiran itu ada aja nah termasuk rasa sedih nih kadang-kadang kita gak tau kapan sedih itu hilang dan yang paling penting orang depresi itu kenapa orang ada orang mau bunuh diri itu bukan bukan karena masalahnya biasanya karena masalah itu bisa terjadi oleh siapapun bisnis bangkrut orang tua meninggal kekasih meninggal itu adalah situasi yang bisa dialami oleh siapapun kegelapan yang bisa dialami oleh siapapun tapi kenapa tapi kenapa ada yang bisa move on ada yang bisa bunuh diri karena rasa sedihnya beda ada yang sedihnya itu gak selesai kan kalau meninggalnya gak bisa dirubah bangkrutnya gak bisa dirubah itu pasti tapi rasa sedihnya ini nah Nabi Yunus itu diangkat rasa sedihnya dan itu kita butuhkan karena rasa sedih itu hilang kita bisa lebih objektif bisa lebih fokus bisa lebih konsentrasi menyelesaikan masalah dan inilah yang Allah lakukan luar biasa jadi ya ternyata rasa sedih itu sangat mengganggu saya rasa dan saya pikir saya yakinnya teman-teman pun punya pengalaman demikian bagaimana rasa sedih itu bisa hilang dan kita bisa fokus dan luar biasanya di koa terakhir di ayat 8-8 nah ini sih dan demikianlah kami menyelamatkan mu'minin orang-orang yang beriman wah luar biasa jadi doa tadi itu ternyata bukan doanya Nabi Yunus saja tapi itu adalah doanya semua orang yang beriman akan Allah selamatkan dengan cara yang sama akan Allah solusikan dengan cara yang sama bahkan permasalahan kita insya Allah gak jauh bahkan gak akan nyampe lah ke levelnya Nabi Yunus kegelapan kita gak akan ceril itu kadang-kadang masih terang gitu kan kalau sulit bayar hutang itu kan kuatannya terah ya terang ya gak dari dalam perut maksudnya pikiran kita lakukan nah itu insya Allah gitu dengan la ilaha ilaha antasubhanaka ini kutumina zolim tapi disini pun Ustaz Noman mengangkat lagi ya masalah pembacaan bagaimana la ilaha ilaha antasubhanaka ini kutumina zolim itu tidak hanya sesuatu yang la ilaha ilaha antasubhanaka ini kutumina zolim la ilaha ilaha gitu tiba-tiba marah itu kan jadi gak menyerap dalam jiwa kita itu tuh hanya sebuah kalimat yang diulang-ulang aja padahal Nabi Yunus ketika berdoa pun kalimatnya bukan la ilaha antasubhanaka ini kutumina zolim karena Nabi Yunus bukan orang Arab Nabi Yunus itu masuk kepada bangsa Yehudi kalau dulu kan bahasanya Ibrani entahlah tapi doa apa yang disampaikan tapi pasti bukan bahasa Arab doa yang ada di Quran ini adalah versi terjemahannya daripada apa yang dibacakan oleh Nabi Yunus artinya disini esensi yang paling utamanya itu lebih ingin maknanya bagaimana ketika situasi gelap itu kita meng-down-zero diri kita kita menghancurkan ego kita bahwa saya salah saya gak nyari kambing hitam dan kita meninggikan Allah jadi itu menjadi kalimat yang berkesinambungan Allah tinggi saya rendah itu yang penting yang diingatkan oleh Ustaz bukan kepada teksnya saja tapi kepada meaning karena dengan meaning itulah yang kemudian akan menyelamatkan Nabi Yunus dan kita semua dari kegelapan kita karena kita meninggikan Allah mengingat Allah kegelapan itu tidak membawa kita sampai hari kiamat dan kemudian rasa sedih di dalam diri kita Allah cabut karena itu yang kita butuhkan agar kita konsentrasi dan kita bisa mempunyai dan itu Allah berikan kepada orang dan luar biasanya di surat yang lain dijelaskan bahwa ini kayak apa sih after after apa ya difficult situation ketika sudah keluar dari perutikan Nabi Yunus itu keluar dalam posisi yang sakit ya wajar sih sakit dalam perutikan saya punya keyakinan ya adalah seret-seret gak bisa minum segala macam itu kan lumayan jadi keluar dari perutikan itu dan gatuhnya itu pandang yang tangguh tapi luar biasanya Allah tumbuhkan tanaman bisa dikonsumsi oleh Nabi Yunus untuk memperbaiki gizinya tanaman dari jerislam dan setelah itu Allah mengutus Nabi Yunus itu kepada satu kaum yang mana kaumnya itu kurang lebih seratus ribu orang dan kamu dakwahin dan Nabi Yunus melakukan dakwahnya mereka beriman dan kemudian Allah memberikan kenikmatan jadi kisahnya Nabi Yunus ini happy ending dari situasi yang sangat gelap dan cara untuk happy endingnya adalah momen yang tadi masuk ke dalam bergelapan dan bisa bangkit dan luar biasa enggak cuma Nabi Yunus umatnya Nabi Yunus yang awal tadi yang bikin Nabi Yunus marah itu juga happy ending jadi ternyata ketika Nabi Yunus pergi umatnya jadi berpikir iya juga ya kita bikin marah Nabi kita dan di situ kan azab Allah mulai dekat langit itu digambarkan mulai gelap dan ketika disitu kemudian mereka banyak berpikir mereka akhirnya memilih beriman jadi kalau kalau saya imajinasikan dalam rumah tangga suami istri kemudian mereka marah yang satu pergi kemana yang satu pergi kemana tapi di dalam marahnya itu di dalam kegelapan masing-masing kemudian keduanya itu langsung mengingat dan akhirnya dan akhirnya keduanya itu Allah angkat rasa sedihnya Allah pertemukan kembali dan happy ending akhirnya disini pun jadi menguatkan saya bahwa kita jangan dulu buru-buru mencak seseorang itu tidak akan bisa berada di jalan yang lurus karena kita gak tahu perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam diri dia kayak contoh di kisah para sahabat Abu Bakar bisa memeluk Islam ketika pertama kali mendengar dakwah ngerosul tapi ada juga yang gak contoh Umar bin Khotob Umar bin Khotob butuh waktu enam tahun gitu sampai akhirnya dirinya mau beriman adapun ada yang lebih lama lagi Khalid bin Walid gitu yang menyerang para sahabat di perang uhum membunuh banyak umat Islam butuh bertahun-tahun butuh ngebunuh dulu baru akhirnya beriman ada yang lebih lama lagi Abu Sofyan sampai Futu Mekah dulu 2-3 tahun tuh Rasul Berdawah baru akhirnya memeluk Islam dan akhirnya Abu Sofyan menjadi salah satu oh Futu di tempat yang lain jadi memang kita benar-benar gak bisa sih gitu memponis seseorang wah dia gak akan bisa terselamatkan selama kita masih hidup baik saya maupun dia kita punya kesempatan yang sama untuk gagal dengan beriman dan juga bangkit dalam keimanan nah disini membangun hubungan dengan Allah yang jadi ya kuncinya sabar sih memang ketika ada kesalahan sabar ingat ke Allah saya rendah Allah tinggi tidak mencari kambing hitam tidak menyalahkan hubungan saya sama Allah kalau saya mau ambil dengan orang kesimpulan ketika kita beramal kemudian ada kesalahannya gitu ya yang kita rasa ini di hadapan Allah salah nih nah kalau Nabi Yunus kan salahnya tadi meninggalkan umat nah kalau umat Nabi Muhammad bagaimana ya bisa macem-macem ya sampai kemaksiatan apapun lah gitu yang memang itu salah yang akhirnya kemaksiatan itu membawa dia ke dalam kegelapan yang lapis-lapis dan begitu dalam nah bagaimana bisa nah kuncinya ketika situasi itu datang jangan berputus asa dari rahmat Allah akhirnya di surat Azumar 153 bagi hamba-hamba yang melampaui batas janganlah kamu berputus asa karena saya pikir ini yang diinginkan oleh Iblis ini yang diinginkan oleh setan setan Iblis ingin Nabi Yunus gagal Nabi Yunus depresi Iblis ingin Nabi Yunus hilang tawhidnya Iblis itu kan kata dasarnya ablasa yang berputus asa kenapa dia berputus asa karena dia tidak menerima ketetapan Allah yang mana pada saat itu Allah menetapkan manusia menjadi khalifafil'ar nah kuncinya itu kan keberterimaan berarti Iblis itu begitu tidak terimanya kepada takdir kepada takdir Allah akhirnya dia emosi gak karuan jadi dengki gak karuan sama manusia nah begitu pun manusia tapi kan kita tidak menerima takdir itu berat banget pasti pusing gitu bahkan kita tidak bisa menerima takdir bahwa di masa lalu saya pernah berdosa separah itu ya ternyata atau saya itu pernah melakukan kegagalan mengambil keputusannya itu kan menjadi sesuatu trauma yang membuat kita ragu untuk melangkah ke depan jadi terbayang-bayang dulu jadi masalah hal yang pertama itu terima dulu memang terima bahwa ya saya manusia manusia itu tempatnya benar dan salah benar ya sifatnya itu bisa benar dan salah jadi kalau mempertanyakan kesalahan manusia itu sama saja mempertanyakan kenapa hujan itu tulangnya ke bawah kesalahan manusia itu lebagi dari fitrahnya dan kita pun harus menerima bahwa saya itu bisa salah dan ketika kita mengaku kita salah jangan berputus rasa dari rahmat Allah jaga ketauhida terima takdir bahwa di masa lalu pernah ada kesalahan Nabi Yunus menerima bahwa dia salah meninggalkan matanya tidak mencari kami hitam tidak nyala-nyalahin anak tidak nyala-nyalahin istri tidak nyala-nyalahin tetangga tidak nyala-nyalahin mereka tapi fokus menjalin hubungan dengan Allah bahwa hubungan ini yang pengen saya gali karena Allah yang akan mengangkat saya dari zulmat ini bukan dia bukan dia setelah berdoa setelah menjaga hubungan dengan Allah kemudian kita beramal apa yang bisa kita lakukan Nabi Yunus itu apa amalannya yang dia lakukan Nabi Yunus itu senang-senang beramal jika di dalam kulit itu Nabi Yunus itu apa mal solehnya ya doa doa itu adalah mal soleh Nabi Yunus jadi Nabi Yunus tidak diem gitu depresi tapi Nabi Yunus berdoa doa itu adalah bentuk amal sama seperti ketika seseorang itu saya pernah nanya kita harus beramal nih senantiasa setiap waktu kalau orang lagi koma kalau orang lagi sakartul maut amalnya apa kan udah gak bisa sholat ya amalnya apa yang bisa dilakukan zikir dalam hati itu adalah amal apabila hanya itu yang bisa dilakukan dan itu yang dilakukan Nabi Yunus dan ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nabi Yunus bukan apa ya kan lumayan itu keluar padang tandus ngeri siapa-siapa ada penaman labu kan bisa aja pas udah keluar itu kayak yang marah-marah gak terima gitu ya ya Allah kejam banget sih ujiannya gitu iya sih saya bisa keluar tapi gak lagi-lagi deh kemarin parah banget gitu ya Allah masa gini-gini amat sih sama Nabi kan enggak tapi Nabi Yunus fokus sama amalannya apa amalannya bikin sembuh amalannya itu adalah menyembuhkan dirinya dan setelah itu apa Allah memberitakan itu ada umat 100 ribu kamu dakwahin kan bisa juga Nabi Yunus kayak ya Allah nanti saya kabur lagi gimana ya Allah susah dawah ya Allah ada amalan yang lain enggak tapi Nabi Yunus itu mengambil tanggung jawab itu menjemput tanggung jawab itu sebagai mengambil kemuliaannya kembali menjemput kemuliaannya kembali yang itu Allah yang berikan jadi ibaratnya ketika kita melakukan kesalahan diberani melakukan tanggung jawab perberikan ini apa berarti nah itulah amal keberikan apapun kita melakukan hal-hal yang memperkasanan kita marah ketika kita melakukan keputusan-keputusan yang salah di dalam bisnis ya kita terima dulu kenyataan itu kita menjalan hubungan sama Allah dan selanjutnya terima konsekuensi apa berarti perberikan yang bisa dilakukan karena di surat Azza Al-Quruf 67 itu dikatakan bahwa teman-teman akrab pada hari itu adalah di peramak sebagiannya itu menjadi musuh sebagai sebagian orang yang bertakwa jadi orang yang suka nyala-nyalain itu sebenarnya orang yang berada di golongan kiri di hari akhir itu orang yang jauh dari Allah itu kesalian nyalahin ya Allah saya bermaksud gara-gara dia saya bermaksud gara-gara dia gitu gambarannya sampai akhirnya iblis pun disalah-salahin dan iblis ketika disalahin kan ya gak mau tau gak mau tau bodo amat kan gitu jadi oh gitu ya ternyata pola pola mentalnya orang beriman itu ketika melakukan kesalahan berani mengambil tanggung jawab memohon ampun meninggikan Allah nah kalau orang yang jauh dari Allah pengennya mencari kambing hitam dan iblis pasti akan ngeboda kita tuh gara-gara dia kan kamu jadi kayak gini tuh gara-gara dia kan akhirnya kita gak fokus sama hubungan kita sama Allah kita fokusnya sama gara-gara dia gara-gara dia saya kan suka nonton UFC jadi di UFC itu ada salah satu quotes yang keren juga sih jadi champion itu loser itu fokusnya sama winner gitu tapi winner fokusnya sama greatness gitu jadi orang-orang yang loser itu biasanya suka nyari-nyari kesalahan pemenang gitu ah itu khabib jenisnya jelek ah khabib kayak Econor McGregor kan suka gitu nyari-nyari kesalahan tapi khabibnya fokus aja gitu dia memperjago skillnya bagaimana pas turun ke octagon mainnya bagus jadi kita gak nyari kesalahan orang karena pada akhirnya pun Allah yang mau tau kesalahan saya kesalahan dia pada akhirnya hanya Allah gitu jadi apabila masuk ke dalam kegelapan sebagaimana zulumatnya perutikan yang pertama ketika kita jatuh harus hancurkan ego ego itu adalah sesuatu yang memang divitrah manusia ya itu harus kita hancurkan dulu kenapa? karena di hadapan Allah kita cuma apa ya jadi menarik banget sih kalau kita menggambarkan Allah begitu akbar begitu luar biasa sedangkan ada manusia-manusia yang apa sih mempertanyakan kuasa Allah dan kawan-kawannya sama aja kayak saya ngebayang saya duduk disini gitu ya terus di kursi saya ini ada bakteri bakteri kecil gitu kan kalau bakterinya trek-trek saya juga gak denger kamu duduk disini bau-bau bakteri kan saya gak tau bakteri apalagi atom saya gak tau komunikasi atom nah itulah gambaran mau kita bermaksiat apapun Allah gak akan semakin rendah mau kita beramal soleh apapun Allah juga gak semakin hampir Allah aja stabil tegak tegas matang mantap Allah jadi kita harus hancur ego kita di hadapan Allah selanjutnya berdoa berdoanya pun dengan menempatkan Allah sebagai posisi-posisi yang tertinggi dalam diri kita kemudian menerima kesalahan yang kita lakukan dan itu akan membuat kita bisa lebih move on akan membuat kita lebih berdamai sama diri kita dan selanjutnya apa nih amal yang bisa dilakukan itu dilakukan repeat nanti kita lihat perubahan apa yang terjadi hancurkan ego berdoa move on beramal hancurkan ego berdoa move on membawa kita dari Zulu mati lain quotes terakhir there was a hope even in the belly of a whale bahkan ada harapan walaupun itu di dalam perut ikan mencowal Allah selama masih hidup harapan itu masih selalu ada kecuali kalau udah meninggal udah selesai udah putus amalan kecuali amal jariah tapi selama masih hidup iblis ingin mengajak kepada keputusasaan tapi harap oke sekian bahasannya pagi ini menghadapi masa gelap jadi di awalnya gelap ditutup dengan perang-perang story morning surah alam dia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Riki alhamdulillah telah selesai story morning pada pagi hari ini yang dibawakan oleh mas Riki saya alhamdulillah pengganti mbak Siti melanjutkan sebagai moderator saya Heru Nisa izin kepada disini ada Pak Heru izin Pak Heru apabila ingin memberikan refleksi atau tanggapan dari materi yang sudah disampaikan oleh mas Riki mbak Nisa saya kira mungkin teman-teman yang lain tadi saya sudah di awal mungkin ingin rekan-rekan yang lain dulu silahkan oke makasih Pak izin selanjutnya mungkin ada Pak Hanif izin Pak Hanif apakah ingin memberikan tanggapan atau refleksi dengan materi surah al-anbiya ini tampaknya belum oke teman-teman jika ingin memberikan refleksi boleh langsung disampaikan di kolom chat disini juga ada Bapak Mujiono izin Pak apakah ingin memberikan refleksi atau tambahan tanggapan untuk materi hari ini hatinya belum izin Mas Riki mungkin dari saya ingin bertanya apapun apabila kan ini menghadap Nabi Yunus menghadap di dalam perut ikan pun tidak berputus asa nah kadang itu manusia misalnya saya gitu manusia biasa ini berbuat salah kadang ada kata-kata yang menyebabkan berputus asa yang kayak misalnya kamu berbuat dosa terus kayak mempermainkan gitu jadi sehabis berbuat dosa lalu kembali kan kalau Allah akan selalu menerima hambanya yang bertobat tapi ada kata-kata lagi yang menyebabkan kayak apa ya tidak optimis kembali ke Allah karena kayak misalnya wah kebanyakan dosa nih gitu kayak lalu orang misalnya saya malah kecebur ke dosa yang lebih dalam lagi gitu karena kata-kata tadi gitu karena udah keseringan berdosa lalu kayak pengen kembali juga kayak udah malu lah gitu itu gimana ya Mas Mas Riki boleh diberikan tanggapan terima kasih mungkin ini sharing ya jadi memang ketika melakukan ada kesalahan itu pasti nanti kan kesehatan itu akan kenceng ngelgodanya gitu wah parah banget nih kamu sudah melakukan maksiat wah parah nih gitu jadi mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat kita jadi secara logika itu itu akal gitu benar juga ya jadi untuk menghadap ke Allah itu semakin berat untuk melakukan perbaikan juga semakin berat karena ibaratnya udah udah semakin parah aja dan itulah sebenarnya iblis inginkan setan inginkan dia menggoda ada pun kan di kajian yang lain diingatkan yang paling utama itu adalah bersegera bersegera melakukan perbaikan yang mana perbaikan itu di awli dan bersegera membenahi kolbu membenahi iman kita dulu jadi kalau misalnya di hari akhir itu ada orang-orang yang kemudian kan iman itu digambarkan sebagai cahaya gitu cahaya yang kita bawa seperti ada orang-orang yang golongan munafik itu gak punya cahaya dia minta minta dong cahayanya seorang beriman mengatakan ya bangun cahayamu sendiri di dunia kenapa orang munafik gak punya cahaya sedangkan mereka itu senantiasa bersama orang beriman kajian seperti ini kumpul barang seperti ini karena ketika ada kesalahan tidak segera mentobati tidak segera menjemput keimannya tidak segera melakukan perbaikan jadi proskrastination menunda-nunda melakukan kebaikan dan kalau kebaikan itu ditunda lama-lama hati akan akan keras kita akan menjadi kebiasaan kayak itu hal apapun misalnya kita pertama kali bolos saya ingat dulu zaman SMA pertama kali bolos saya takut sama guru tapi ketika yang kedua yang ketiga lama-lama hati saya juga jadi biasa yang awalnya saya takut bolos itu bermasalah karena sudah sering dilakukan saya jadi gak takut lagi saya ragu sama penghaman orang rokok orang rokok mungkin pertama kali yang baca tulisannya tulisannya ngeri juga gambarnya ngeri tapi lama-lama kalau dia ngerokok terus tulisan di bungkus rokok rokok dapat menyebabkan tahun-tahun itu gak akan naruh sama sekali nah begitu pun ayat Quran ketika Allah mengatakan bahwa ini maksiat bahwa ini dosa mungkin pertama kali kita oh ngeri juga ya tapi ketika maksiat itu sering dilakukan ayat Quran itu jadi gak ada maknanya kayaknya gak juga deh maksiat enak kok nah mungkin itu sih jadi ketika kita lagi putus asa setan itu menggoda supaya kita malu ngomong sama Allah di sisi lain manusia juga punya sistem dalam tubuhnya ketika dia terbiasa melakukan sesuatu dia kan menjadi normalisasi menjadi wajar nah kisah Nabi Yunus ini menjadi pengingat kembali sudah ada di moment itu yaudah jangan sungkan-sungkan untuk langsung meminta pada Allah Allah yang matah Allah yang lebih akbar daripada maksiat kita Allah itu lebih besar daripada ampunan Allah itu lebih besar daripada maksiat kita Allah itu lebih lebih besar pertolongannya jadi keimanan kepada itu pun harus kita bangkitkan karena kadang-kadang kita ngerasa aduh kayaknya gue udah gak bisa diampuni lagi deh jadi kita melihat problematika kita dosa kita lebih besar daripada kebesaran rahmatnya Allah nah itu harus di switch keimanannya dan terus bagaimana kalau ada perasaan itu muncul ya menjemput karunia Allah terus kalau setelah itu berdosa lagi bagaimana ini akhirnya jadi proses tumbuh kembang tumbuh kembang amal kebaikan dan dan apa keimanan ya gitu memang akhirnya keimanan kita naik turun di perjalanan dan kita ujiannya pun insya Allah gak sehebat Nabi Yunus tapi yang pasti Allah terus akan membuka tanda-tandanya supaya kita kalau pun bermaksud lagi bisa segera bangkit lagi kalau kita bermaksud lagi bisa segera bangkit mungkin gitu sih Mbak mungkin puji kepada bersegera mencari karunia Allah bersegera karena kalau kita tunda-tunda nanti bagus karena biasanya kalau udah kegoda sama setan kita akan masuk kepada titik gak nyangka kok saya udah sampai titik sini ya begitu mungkin ya Mas Riki terima kasih atas jawabannya ya kadang mungkin kan ya karena udah berbuat dosa abis itu tadi udah malu terus terlanjur tapi mungkin kalau Allah itu kan akan selalu memberi ini Mas Riki apa memberi jalan untuk bertaubat kadang manusianya yang gak mau menjemputnya kadang maksudnya yang pasti kayak apa hidayah untuk bertaubat itu selalu ada tersedia nah kadang manusianya yang tidak menjemput itu segera kayak tadi terima kasih atas anggapannya nah ini ada dari Mbak Fatima insya Allah bertanya juga meskipun sebenarnya kalau dapat ilmu itu kita diminta untuk bercermin dulu saya kepikiran bagaimana ya cara pandang seperti ini bisa diterima juga oleh orang-orang terdekat kita yang mungkin sedang dalam kesulitan agar mereka menyadari kasih sayang Allah juga dalam kesulitan itu itu Mas Riki boleh diberikan tanggapan saya kepikiran bagaimana cara pandang seperti ini bisa diterima cara pandang seperti doa Nabi Yunus ini ya sebenarnya topik ini pun apa ya ke saya pribadi bahkan yang share materi ini ketika kesulitan terjadi saya gak seotomatis itu sebenarnya yang setelah saya refleksikan ke diri saya saya bahkan butuh ada satu kesalahan yang saya perbuat ini khususnya konteksnya bisnis ya ada keputusan yang saya ambil jadi keuangannya jadi bermasalah aja dan ternyata saya buat move on dari situ bahkan bisa sampai setahun dan yang saya rasa selama setahun itu adalah kesedihan dan saya gak ngerti jadi ada perasaan sedih di dalam hidup saya ketika saya rasa sedih saya bingung cara sedih ini bisa hilang gimana karena ketika selama kesedihan itu masih ada saya tuh ragu untuk ngambil keputusan-keputusan yang bagus karena saya jadi ragu sama diri saya sendiri saya takut salahnya nanti lebih fatal lagi itu saya pelajari dari diri saya jadi tapi ada juga pengalaman yang lain di dalam diri saya pernah move on itu bisa cepat nah jadi memang yang harus dibiasain ini kita sebagai ini dulu ya saya sebagai yang mengamalkan doa ini yang saya rasain itu memang harus terus di reminder terus dibiasain juga gitu pengaknaannya harus didengar lagi kajiannya tentang tentang bahasan itu karena konsepnya nanti nanti ngerima seberapa berterima saya kalau saya udah ngerima biasanya udah lebih enak nah nanti kalau orang lain jadi bagaimana agar punya persepsi kayak gini kalau bisa punya persepsi kayak gini yang pertama harus dimiliki berarti pemahamannya dulu pemahamannya harus nyampe dulu bahwa Allah itu mau pengampun bahwa ketika kita kesulitan ada loh perspektif lain di dalam meminta perkolongan jadi bukan langsung minta kepada hasilnya ya Allah tolong saya ya Allah keluarkan saya dari ikan tapi bertauhid aja dulu bertauhid dan merendahkan diri kita di depan Allah jadi ini Nabi Yunus menghadirkan perspektif baru dalam berdoa pemahaman ini sampai dulu dan yang kedua ya mungkin bagaimana bisa diajak berdiskusi untuk menerima terdira Allah di masa lalu karena itu gak bisa dirubah kesalahan di masa lalu itu gak bisa dirubah itu terima aja dulu nanti kalau udah menerima hal itu menerima takdir Allah insya Allah sama doa itu jadi bisa lebih nyambung sih jadi bisa segera move on keluar dari ke-8 begitu jadi yang pertama yang pertama berarti pengamannya memang harus punya yang kedua diajak untuk terima dan mungkin bisa sharing tentang pengalaman pribadi saya pernah lo punya kejadian ini tidak saya nerimanya gini caranya atau bagi Rimo itu penting ya terima kasih Mas Riki ini ada respon lagi dari Mbak Fatima Masya Allah jazakallah khairan khairan masyid tanggapan dari Mbak Fatima nah bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung open mic atau menyampaikannya di room chat ya agar diskusi masih bisa berlanjut izin kepada peserta pada tadi Bapak Jono apakah sudah bisa memberikan tanggapan oh iya saya saya Mbak ya iya boleh eh saya siapa yang baik Pak apa saya yang diminta Pak atau yang ada yang lain boleh Pak kalau mau memberikan tanggapan atau masukkan lagi oh iya baik terima kasih untuk pemateri Pak Diki kemudian untuk tambahan saja sebenarnya tambahan itu sudah banyak dijelaskan materi tadi cuma tambahan saja kalau yang mana di ayat ini kita bicara tentang apa namanya pembuktian tentang asma'uluh bahwa Allah itu memang maha mendengar dan maha melihat buktinya memang doanya Nabi Yunus ini sampai hari ini kita bisa tahu dan Allah itu memberikannya ataupun memaktubkannya sampai ada di dalam Quran Surat Al-Anbiya yang ke-82 padahal kalau mau dilihat ini dipelajari tidak ada orang bersama beliau tidak ada yang mendengar dikala beliau berdoa maksudnya mahluk begitu dan itu hanya dilihat oleh Allah dan itu pula hanya didengar oleh Allah jadi Allah itu maha mendengar dan dia pula mendengar kita di hari ini dan Allah itu maha melihat dan dia pula melihat kita di hari ini dan Allah juga maha menyaksikan sebagaimana dia pula menyaksikan kita di hari ini dan itu semua sebagaimana Allah melihat Nabi Yunus di dalam perutikan paus dan Allah mendengar doanya Nabi Yunus di dalam perutikan paus begitu terima kasih mbak baik-baik Pak Juno atas tambahannya untuk sekarang kan sudah mau jam 7 boleh mungkin Mas Riki memberikan closing statement untuk kepada kita semua karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya tadi ada yang raise hand Assalamualaikum Assalamualaikum ya halo ya boleh langsung langsung tanya aja terima kasih banyak ya Mas Riki atas mas harinya jadi reflect banget cuman aku tuh kadang terus jadi sambil ngedengerin tuh kayak mikir kalau itu kayak kejadian sama aku gitu kan cuman terkadang kan kita tahu misalnya kita harus kayak menurunkan ego harus mengingat Allah itu tuh kadang yang jadi sulit tuh kalau kita lagi di tengah misalnya kejadiannya marah gitu nah di tengah-tengah marah itu kita kayak untuk mengingat Allahnya di kejadian itunya supaya kita beristighfar tuh kadang tuh kadang tuh jadi sulit atau misalnya kita abis ada problem misalnya kayak kita ngingatnya dalam jangka waktu lama terus abis itu mengingat Allah terus abis itu kayak berita obat itu kayak ternyata jangka panjang tapi kalau pas lagi kejadiannya banget hari hanya banget kita marah untuk kayak balikin lagi ke aduh salah nih gitu itu itu gimana ya gitu terima kasih boleh Mas Rigi boleh langsung dijawab ya terima kasih marah tuh umumnya apa ya memberikan rasa gak enak yang lebih lama after effectnya gitu biasanya kalau orang marah itu dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang buat dia nyesel makanya ketika marah itu biasanya dalam hadisnya itu dikatakan ya kita memang harus diam dulu sih menenangkan diri dulu kita harus duduk kalau misalnya lagi berdiri duduk kalau lagi duduk berbaring kalau ada air ambil air uduh lagi bicara diam kayak di apa sih di quotes-quotes juga banyak yang mengatakan jangan kamu membuat keputusan ketika lagi marah karena nanti biasanya keputusannya tidak wise tidak bijak ini mungkin saya share pengalaman yang tadi itu yang saya cerita kemarin saya nunggu orang sampai 45 menit tadinya tuh saya pengen langsung pulang aja sebenarnya jadi saya lagi kesel kebetulan janjianya kan di masjid salman jadi wah ada masjid saya sholat dulu saya sholat duha dulu nungguin dan pas ketemu orangnya bukannya saya lega saya malah tambah kesel karena dia muncul dengan cengenges-cengenges kesel banget sih tapi saya ada urusan sama dia yang saya pengen berjalan juga jadi yang saya rasain sih memang ketika lagi marah itu muncul marah itu kan sesuatu yang berangkatnya dari nafsa marah nafsa marah itu kan sesuatu yang sifatnya kayak kejutan dan ketika rasa itu muncul memang sangat sulit berpikir karena itu bahagian daripada nafsu dan nafsu itu sesuatu yang kebutuhannya itu pasti menisak sama kayak misalnya kita kebelet ke kamar mandi atau kita lagi lapar banget itu pasti susah mikir atau kenapa ada orang melakukan pemerkosaan-pemerkosaan kenapa akalnya tidak berfungsi karena nafsunya lagi tinggi nafsu lagi tinggi akal itu pasti susah berpikir itu udah naluriah sekali makanya ketika lagi marah nah nafsunya harus diredam dulu jadi diem dulu apa yang membuat kita nyaman apa yang membuat kita enak kalau ada cemilan disitu ambil cemilannya kalau misalnya mau toilet dulu misalnya untuk mencairkan suasana karena kalau kita mengeluarkan kalimat ketika senang marah biasanya kita nyesel jadi mungkin ini sharing-sharing secara teknis mungkin nanti dari yang lain ada bisa juga share jadi memang ketika lagi marah jangan dulu mengeluarkan kalimat karena nanti kalimatnya sebagai objektif tapi redam dulu gak lama kok biasanya mungkin redam semenit dua menit sambil agak enakan ke kamar mandi nanti ngobrol lagi dan pengalaman juga selama ngobrol itu memang nanti hati itu mau gak mau harus sambil berdoa pada Allah ya Allah jadi sambil ngobrol sama orang entah kita lagi bete atau lagi meeting kita sambil berdoa juga ya Allah tenangkan saya tenangkan saya Robi Solisodri atau Celia Amri karena misalnya Kokoli bisa juga bisa enak yang keluar begitu kurang lebih kepada Mbak Yulia izin Mbak apakah ada tanggapan kembali atau bagaimana Mbak iya terima kasih banyak ini ada lagi satu pertanyaan Mas Riki dari room chat izin bertanya salah satu penyebab hati gelisah adalah karena dosa manakah yang lebih dulu dilakukan ketika mengetahui bahwa hati kita sedahulu atau menjemput mencari peluang amal untuk menambal kesalahan kita karena terkadang di suatu masa belum bisa langsung otomatis mencari peluang amal apakah memang perlu muhasabah diri terlebih dahulu atau bagaimana silahkan jadi saya pernah dapat bahasan waktu itu ya taufat itu kan maknanya kembali jadi kalau dikasih contoh misalnya ada satu garis lurus yang mana itu adalah serotol mustakim jalan lurus kemudian kita mulai melenceng dari jalan itu kita akan berbelok awalnya itu melenceng itu cuma 0,5 derajat aja gak langsung gede tapi kalau 0,5 derajat ini kita terusin kita tuh nanti akan makin jauh dari jalan lurus jadi secara matematis visual diagramnya kayak gitu kita dari jalan lurus kemudian kita mulai bengkok nah kalau si bengkok itu kita terusin lama-lama kita akan makin jauh dari jalan lurus nah tobat tobat itu bagaimana grafiknya udah kayak gitu grafiknya udah bentuk V gitu bukan V jadi dari jalan lurus terus jadi bayangkan diagram busur dengan sudut 45 derajat misalnya makin lama makin jauh dari sumbu X nah kalau udah kayak gitu apakah bisa kita potong nih dari penyimpangan langsung ke sumbu X ternyata tobat itu maknanya kembali jadi kita harus kembali dulu ke penyimpang jadi kita harus mengakui dulu maksiat yang kita lakuin apa dan apa alasan dibalik itu kita melakukan itu kalau itu gak beres kita langsung loncat ke garis yang lurus kita langsung kayak gak ada apa-apa sedangkan inti dari maksiatnya belum tertobati nanti dia akan terjadi lagi kayak contoh misalnya ada apa ya ini kita anggap yang kasus umum lah Ferdi Sambo melakukan pembunuhan ini sebagai studi kasus kalau alasan membunuhnya itu imbaratnya belum diatobati belum diakui sebenarnya itu gak beres persoalan jadi gak bisa langsung balik jadi manusia biasa jadi itu harus beres karena itu karena itu yang diuji oleh Allah karena itu menjadi batu ujiannya kalau batu ujian itu tidak beres kita akan kenal lagi satu detik supaya tahu ujian kita itu ada apa aja sih nanti bisa dicari surat Atomah ayat 24 apabila bapak-bapakmu istrimu anakmu harta peniagaan yang kau khawatir akan kerugiannya rumah-rumah yang kau sukai lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul nah setiap orang itu punya ujian yang berbeda-beda ada orang yang terlemahnya itu masalah wanita ada orang terlemahnya itu masalah harta ada orang terlemahnya itu masalah jabatan maksudnya apa sih kalau itu disenggol dia koleng kalau itu disenggol dia bisa berbalik contoh ada orang yang bisnisnya lancar dia soleh istrinya cuma satu ceritanya cowok tapi ternyata dia mengakui saya itu bukan masalahnya itu bukan di mencuri bukan di korupsi masalah saya itu adalah di anak jadi kalau anak saya hilang atau meninggal wah kayaknya dunia saya hancur itu ujian nah kalau si ujian itu terjadi dan dia gagal kalau dia gak geresin hal itu nanti di suatu saat di masa yang berdatang dia akan misalkan lagi dan Allah akan menguji lagi hal itu supaya nanti di 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 sakratul mautnya ya dia bisa lolos dari ujian dia bisa bersih karena ujian terakhir itu adalah ya iblis akan menawarkan kita minuman kan karena digambarkan sakratul maut itu sangat kaus dan kita butuh minum dan itu ujian terakhir jadi sebenarnya ujian ada di dunia ini supaya kita lolos ujian sakratul maut nah jadi generasi ini tuh dulu masalah niatnya gitu berarti apa mau sabar dulu sebenarnya mau sabar gitu tapi apakah akhirnya sifatnya mau sabar dulu atau amal dulu atau bagaimana sebenarnya ini jalannya juga berenggan sih gitu karena kita gak ada yang pernah tahu sih ada yang orang itu langsung bisa cepat telefon langsung bisa bertobat ada juga dia gak susah gitu jadi mau sabar dan amal ini memang berjalan beririsan intinya apa yang membuat kita bisa mendekat Allah lakukan gitu kayak saya pernah muasabah tapi saya kayak belum datang inti masalahnya apa saya ramal aja dulu waktu itu masalahnya sama seseorang lah saya benci sama dia tapi padahal disitu ada kesalahan saya juga cuma entah kenapa berat buat maafin ketika ada urusan sama dia tuh saya mencoba objektif dalam arti saya gak menghindar tapi memang kalau hatinya gak beres itu tuh beramal itu tersiksa rasanya tapi udah dilakuin aja sama kayak sholat misalnya aduh lagi malah sholat harus jadi gak sholat sholat tadi dulu walaupun berat jadi beramal walaupun berat nanti mudah-mudahan dengan kita menjaga muasabah dan amalan mana yang bisa kita kerjakan lebih dahulu Allah menurunkan karunia yang kita butuh Alhamdulillah terima kasih Mas Riki dan kepada yang penanya apakah ada tanggapan lagi jazakullah khairan khairan Mas Riki ya tadi sudah jelas sekali juga jawabannya bahwa pastinya muhasabah dan kemudian berlindungan dengan beramal terima kasih Mas Riki teman-teman apakah ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan refleksi ini ada mbak mbak dining yang open mic dipersilahkan mbak dining oke mungkin mungkin untuk hari ini Alhamdulillah cukup dan sangat banyak yang kita dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Mas Riki terakhir mengembangkan closing closing statement apa yang ya ya saya kumpulkan kepada panitia sorry warning kepada Pak Heru juga tadi sudah mengawali bersama Ibu Havni mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam kajian hari ini untuk Pak Heru juga Pak biasanya saya suka nyelip-nyelip yang arsitektur hari ini gak ada Pak karena saya bingung ini bisa ada kaitannya di sisi arsitektur sebelah mana jadi saya gak masukin mudah-mudahan nanti kesempatan insya Allah di sorry morning berikutnya bisa ada lagi bahasan-bahasan yang apa yang berkaitan kepada arsitektur terima kasih banyak yang telah hadir pada ini yang telah nyekluti morning alam biat 8788 semoga Allah mempermudah urusan kita Allah menyelamatkan kita dari situasi kegelapan dan yang pastinya semoga kita terus bisa terjaga keyakinannya tidak jauh tidak berputus asa dari rahmat Allah karena itu yang kita putus asa karena mereka pengen lihat teman tapi kita gak mau teman-teman mereka semoga kita menjadi bahagian dari umat yang selamat di dunia dan akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin Ya Rabbal Amin Mas Riki atas ilmu yang dibagikan kepada kita semua Alhamdulillah selesai sudah story morning pada hari ini marilah kita tutup dengan membaca doa salam arsitektur dari 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih